Hai baik saya potong sekalian bismillah udah mantep ya semacam itu jadi enggak saya ragu-ragu potong-potong ya kita menyelamatkan yang lain di kita potong demi menyelamatkan yang lain ya itu logika dasar saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Bapak Ibu dan teman-teman semua masih bersama kami di Kebun Tinayrah ya pada kali ini saya akan memberikan tips ya tips bagaimana menangani pohon tin yang busuknya di sini yang saya maksud adalah busuk batang saya ulangi lagi Hai pada kali ini saya akan memberikan tips tentang bagaimana cara menangani batang pohon tin yang busuk untuk diketahui teman-teman bahwa di tempat kami beberapa waktu yang lalu terjadi hujan yang intensitasnya cukup tinggi jadi memang membuat banyak pohon di tempat kami ini busuk ya dan yang mati itu juga lumayan ya karena memang pohon tin ini tidak kuat secara terus-menerus menerima siraman air ya yaitu air hujan yang mana sudah mengandung asam ya Nah solusi yang terbaik tentu dikasih Greenhouse tapi saya belum punya saya masih menutup dengan terpal ya ala kadarnya hari ini saya buka dulu supaya kena matahari nanti kalau sore kembali saya tutup ya ini kondisi kami jadi berantakan memang tidak teratur lagi karena memang saya tutupi untuk sementara waktu ya Bapak-Ibu semua nah Bapak-Ibu ini adalah salah satu contoh dimana batangnya juga sudah rusak ya semacam ini sudah seperti ini yang mana sudah ada mau membusuk walaupun ada tiga buah ya ya lumayan sebetulnya tetapi karena busuk ya mau nggak mau harus kita potong jadi tips yang pertama adalah saya potong Bapak-Ibu nggak ragu ya kalau ragu ya jangan ya tapi saya potong Bismillah semacam itu ya jadi seperti ini hasilnya Bapak-Ibu saya potong saya buang ya karena sudah berkerut semua ya ini ini juga saya malah jatuh saya lakukan untuk semua pohon di tempat kami yang yang busuk ya jadi saya nggak ragu potong saja langkah yang pertama adalah potong ya Kenapa kalau enggak demikian pada mati Hai mari kita lihat yang mati ya ini juga mati nih satu-dua-dua cukup banyak yang mati yang mati di tempat kami terlambat saya menutup dengan terpal ya terlambat membeli nggak apa-apa ada ikmahnya kemudian tiga itu juga empat ya mati semua itu tuh lima itu sudah saya potong jadi ini resikonya juga memang 50-50 lah bismillah ya ada yang mati yang dianggap dan kalau dilihat Hai jumlah yang lain maka ada juga ini 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 bekas pot yang mati juga 123456-11 pohon yang mati ya semuanya mati maka dari itu supaya menghindari kematian yang jelas maka saya melakukan tindakan pemotongan sebagai bentuk upaya walaupun kita nggak tahu nanti hasilnya apakah mati atau hidup ya tetapi Alhamdulillah beberapa di tempat kami tambah subur ya ada hikmahnya ya menjadi tumbuh dan muncul muncul cabang yang banyak semacam ini ini paling subur yang luar biasa ini saya potong semua Pak Ibu ya udah kembali lagi ini jepitnya rencananya saya mau potong juga ini jelek ya Nah lihat itu mau saya potong juga Hai walaupun ada buahnya ya Hai baik saya potong sekalian bismillah dah mantap ya semacam itu jadi enggak saya ragu-ragu potong-potong ya kita menyelamatkan yang lain di kita potong demi menyelamatkan Hai yang lain ya itu logika dasar saya Nah kita bisa lihat Alhamdulillah ada yang sudah bagus ya sudah tumbuh kembali ya ini ada berapa yang sudah kembali ini Bapak Ibu ini saya potongnya 123 nah akhirnya beberapa saya stek walaupun ini ada yang gagal ya yang lain belum saya yang sudah gagal lepan tidak ini sudah muncul 122 tambah cabang ya 345 sama yang sebelahnya juga nekat saya potong bismillah tumbuh sudah ya tumbuh semua baru ini awalnya ini lebat bagus tapi yaitu tadi hancur semuanya ini juga sama saya potong alhamdulillah sudah bersama kembali nah bagaimana langkah kedua tips yang kedua yaitu setelah saya potong dengan bismillah tadi ya ya unsur nekat atau tidak itu saya enggak tahu juga ya yang penting selamat daripada menjeler busuk sampai bawah kemudian saya saya kasih pupuk yang mengandung unsur n tinggi jadi biar langsung apa namanya merangsang pertumbuhan daun ya ya seperti ini ya nah ini juga mau muncul ya saya biarkan nanti nggak akan saya potong dulu semacam itu ya ini juga kemarin ada trondol semua berondol ya dan sudah pada luar semua ya ini saya tembak dengan pupuk Gandasil di daun ya satu pekan sekali Alhamdulillah ya satu bulanan lah sudah seperti ini semua ya ya jadi itu tipsnya Bapak Ibu kalau memang di tempat 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 Ibu stagnan atau juga busuk ya busuk batang karena terkena air yang secara terus-menerus ya maka langkah yang saya lakukan ada dua tipsnya yaitu satu potong dimana tempat apa namanya perbatasan lah batasan antara batang yang baik dan batang yang buruk ya itu kita potong supaya tidak menjelar setelah itu kita gencar ya kasih pupuk yang mengandung N nya tinggi ya kalau saya menggunakan pupuk gendasil D ya ini juga semacam ini hasilnya rata-rata memang hancur semua dan alhamdulillah setelah saya tutup dengan terpal semua pada mulai kembali bagus ya kalau pas waktu saya di rumah saya buka semacam ini kalau mendung segera saya tutup supaya tidak kena air jalan kembali ya bisa panaskan supaya mereka juga bisa dapat fotosintesis ya itu Bapak Ibu dan ini sudah sudah ada juga hasilnya dari yang kita potongi tadi langsung kita stek ya langsung kita stek Alhamdulillah Hai tanpa sungkup pokoknya tancap Bismillah gitu aja yakin orangnya sudah pada mengeluarkan calon ya daun ya nah ini jadi ternyata ada juga menghikmahnya itu kita bisa stek ya begitu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu tips bagaimana menangani pohon tin yang busuk ya saya ulang lagi tips menangani pohon tin yang busuk semoga bermanfaat dan bisa menjadi solusi atas kebusukan batang ya masih bersama kami di kebun tin nairah insyaallah kita ketemu lagi di video selanjutnya Bapak Ibu Insya Allah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.